Lebih sepekan, banjir setinggi lebih dari 1 meter merendam kawasan permukiman warga pinggiran sungai Melawi dan sungai Kapuas, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Padahal, pemerintah pusat telah membangun penahan banjir, berupa geobek sepanjang lebih dari 5 kilometer di kawasan pinggiran sungai. Ketua Komisi 5 DPR RI yang membidangi infrastruktur dan perhubungan, Lasarus membawa tim Direkturat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR melakukan peninjauan untuk memastikan efektivitas geobek yang dipasang. Sebab seluruh geobek yang merupakan penanganan sementara banjir, malah terendam banjir. Usai peninjauan, Lasarus meminta pemerintah mengubah desain tanggul penahan banjir di Kabupaten Sintang sehingga kawasan permukiman warga bisa terbebas dari banjir. Ya memang kan ini kemarin penanganan sifat darurat ya, darurat dan melawan kekuatan alam itu memang perlu kajian terus menerus ya. Kemarin sifatnya darurat tentu ini tidak menyelesaikan masalah. Sekarang kita lihat nih ya, hanya tinggal sedikit yang kelihatan sebagian sudah terendam semua. Ini banjir belum sedalam yang kemarin loh ini. Nah kalau banjir setinggi yang kemarin alamat sudah tidak kelihatan semua. Nah kalau ini sudah tergenam semua kan berarti tidak berfungsi. Dibuat tidak sesuai dengan keinginan yang kita inginkan. Oleh karenanya saya akan mengusulkan ya kepada Kementerian PU supaya mungkin desainnya dirubah ya, desainnya dirubah. Ini harus dipasang, apa nama, dam ya mas ya, sitpel. Jadi sitpel yang kalau kita main sitpel memang itu nanti harus ada pintu air. Kalau ada pintu air main pompa, itu teknis nanti beliau menjelaskan. Tapi prinsip bagaimana membebaskan kawasan ini dari banjir, kan itu tujuannya ini dibuat. Senada dengan Lasarus, Wakil Bupati Sintang Melkianus juga menilai geobek tidak efektif menghalau banjir. Ia berharap ada langkah penanganan baru paca peninjauan. Usaha dari Kementerian Pusat dan tentu dalam hal ini secara teknis itu mereka yang paling tahu di bagian teknisnya di Kementerian BOPR. Nah kita juga menyambut baik, tetapi nyataannya memang hari ini setelah banjir kembali, rupanya geobek ini tidak berfungsi. Nah tadi juga kita terima kasih dengan kedatangan kedua komisi lima bersama dengan Kementerian BOPR. Nah tentu setelah melihat lantuk lapangan akan ada langkah-langkah terbaru lagi yang akan dibuat. Nah maka oleh sebab itu secara teknis nanti dari Kementerian BOPR akan bekerjasama dengan pemerintah daerah langkah-langkah apa yang akan diambil berkait dengan penanggulangan banjir di Kementerian Sintang, khususnya di sisir pantai. Walaupun berangsur-surut, saat ini masih ada 11 kecamatan di Kabupaten Sintang. Terdampak banjir dengan lebih dari seribu warga mengungsi. Pemerintah Kabupaten Sintang berharap, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat turut membantu mengirimkan bantuan bagi korban banjir. Anugrah Kompas TV, Sintang, Kalimantan Barat